Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama saya di channel Yuranga Plus So, jadi barang-barang kali ini saya akan kembali mereview lagi sebuah barang nih teman-teman Nah, jadi barang yang saya ingin review kali ini adalah selang BCP atau selang bak cuci piring ya teman-teman Seperti ini Nah, selang bak cuci piring ini dapat diaplikasikan sebagai selang wastafel untuk dapur rumah Anda ya teman-teman Yang pastinya bikin dapur Anda itu makin kelihatan cantik teman-teman Nah, dia juga bisa memanjang dengan ukuran dreadnya itu 2 inci Yang panjangnya itu bisa mencapai 1 meter kurang lebih teman-teman Selang ini merupakan selang yang terbuat dari plastik yang pastinya sudah elastis teman-teman Makanya dia disebut dengan selang BCP Flexible Meskipun dia selang plastik tetapi dia itu lentur dan tidak mudah pecah tahan panas Nah, sudah tidak mudah pecah dia juga tahan panas teman-teman Kebanyakan selang plastik itu dia tidak tahan panas ya teman-teman Karena memang dia tidak didesain untuk mampu menahan air panas yang panas banget teman-teman Biasanya ketika air panas itu kita tuangkan ke belan bak cuci piring maka dia itu tidak akan tahan Beda sama produk Euro ini teman-teman Kenapa? Meskipun bahannya plastik dia tetap tahan panas Nah, selang BCP merek Euro ini sudah didesain anti panas Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir lagi Karena dia terbuat dari plastik berkualitas yang ini itu tidak cuma plastik saja teman-teman Tapi dia elastis dan juga tebal ya Ini plastiknya itu seperti karet bahannya teman-teman Dia juga dapat ditarik atau dibengkokkan juga seperti ini ya teman-teman Nah, aku juga ingin memberi tips bagaimana supaya selang BCP kita itu cepat awet dan tidak cepat rusak ya teman-teman Kalau mau awet itu, kita pastikan ketika kita ingin membuang air panas Atau rebusan bekas mie yang masih panas di dalam selang Di dalam wastafelnya ya teman-teman Itu kan pasti nanti akan mengenai selang BCP-nya ini mengalir Nah, teman-teman supaya awet itu Teman-teman harus sembari juga menyalakan air dari kran itu ya Sedikit aja lah, setidaknya untuk meminimalisir agar airnya itu tidak terlalu panas Karena meski selang seawet apapun Dan jika kita terlalu sering menggunakan air panas Kita tuangkan ke dalam wastafelnya Maka bak cuci piringnya ini akan bermasalah Meskipun dia berkualitas sekalipun Maka dari itu kita harus mencegah supaya tidak terlalu sering untuk menaruh air panas Atau membawa air panas itu ke dalam selang bak cuci piring Itu tips awet dari saya Meskipun ini juga didesain anti panas Teman-teman juga pastinya inginkan kalau selang ini tahan lama Dan juga tidak perlu ganti lagi lah Jadi kurang lebih seperti itu lah ya teman-teman Tips awetnya Supaya selang bak cuci piring ini bisa tahan lama Nah dalam satu setnya itu kalian sudah mendapatkan 3 barang ya teman-teman Yang pertama ada selang BCP-nya ini Kemudian ada karetnya dan ada penghubungnya juga ya Ini penghubung untuk ke mustafelnya Nah ini selangnya Nah dia juga terdapat packagingnya Packagingnya itu seperti ini ya teman-teman Menurut aku Aku jadi duta sampo lain Menurut aku ini packagingnya udah bagus banget Terus kesan pertama pas aku ngeliat packaging ini tuh keren banget Karena dia didesain dengan sangat simple Sehingga tidak merepotkan kita ketika membawanya Ini udah lumayan bagus banget teman-teman Jadi aman dan juga gak usah dilakukan lagi Kualitas dari selang BCP ini Karena dari packagingnya aja udah keren banget Apalagi isinya ya teman-teman Baik teman-teman Sekarang langkah terakhir Saya akan memperlihatkan selang BCP ini Ketika dipasangkan ke dalam wastafel Mau tau gimana kelanjutannya Silahkan saksikan video ini ya teman-teman Nah jadi ini selang BCPnya ya teman-teman Ini selang BCP yang sudah kita pasang Nah gimana nih teman-teman Tertarik untuk membeli selang baktu cipiling dari Euro ini Kalau teman-teman tertarik Silahkan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa langsung cek out pesanannya Dan nikmati promo menarik dari Euro Oke teman-teman Cukup sekian aja video review mengenai selang baktu cipiling tadi Apabila teman-teman masih ada yang ditanyakan Teman-teman bisa tanyakan langsung di kolom komentar Atau teman-teman juga bisa tanyakan langsung Melalui nomor whatsapp yang tertera di bawah ini Untuk link pembelian Nanti saya akan sediakan linknya di kolom deskripsi ya teman-teman Cukup sekian dan terima kasih Jangan lupa like, share dan juga subscribe Karena itu merupakan bentuk motivasi kepada kita Supaya bersemangat lagi dalam membuat video Dan teman-teman jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang terbaik dari kita pastinya See you tomorrow Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax